selamat menikmati cara menentukan headloss pada sistem pompa dan pemipa jadi mesin pompa berfungsi untuk memindahkan fluida dari satu reservoir atau tempat penampungan air ke reservoir langsung atau langsung menuju outlet peralatan plumbing seperti keran, kemudian wastafel, kloset, dan sebagainya melalui satu jaringan pemipaan tertutup nah diselit ini ditampilkan suatu contoh tadi kasus sederhana pada sistem jaringan air bersih dimana pompa ini akan memindahkan air dari sumber air ke ruptang nah pompa memiliki spesifikasi debit aliran sebesar 100 liter per menit atau setara dengan 0,00167 meter kubik per detik jenis pipa yang digunakan adalah galpanis iron pipe kelas medium dengan diameter 40 mili kecepatan aliran air diperoleh dengan cara membagi debit aliran air dengan luas penampang pipa ki per A 0,00167 dibagi 1 per 4 di D kuadrat sama dengan 1,33 meter per detik kemudian volume tangki disini sebesar 3000 liter nah pompa ini dapat mengisi ruptang yang kapasitasnya 3000 liter ini dalam waktu 30 menit aksesoris yang digunakan pada sistem ini terdiri dari gate valve kemudian SR ini adalah strainer FG ini adalah flexible joint flexible joint kemudian di sisi dischat pipa ada jack valve kemudian ada pressure gauge ada gate valve dan terakhir disini sebelum ke ruptang ada gate valve juga nah pertanyaannya berapa sih tekanan yang diperlukan pompa untuk memindahkan air hingga mencapai ruptang disini nah spesifikasi pompa tersebut dimaksudkan untuk mengatasi spesifikasi tekanan pompa tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kehilangan tekanan akibat adanya energi potensial karena pengaruh perbedaan elevasi dan energi kinetik karena pengaruh dari kecepatan aliran yang bergesekan dengan pipa atau piting kehilangan tekanan dalam istilah engineering disebut sebagai head loss nah head loss terbagi dari terdiri dari dua macam ada dynamic head loss dan ada static head loss nah dynamic head loss terbagi menjadi dua pertama ada major head loss dan minor head loss nah major head loss ini disebabkan kehilangan tekanan yang disebabkan karena adanya gesekan gesekan dari aliran air ke dinding-dinding pipa kemudian minor head loss ini yaitu kehilangan tekanan yang disebabkan karena adanya inlet pipa atau plate pipa kemudian piting elbow dan katuk nah sedangkan static head loss ini adalah kehilangan tekanan akibat adanya perbedaan elevasi atau ketinggian nah untuk menghitung head loss kita memerlukan beberapa persamaan nah major head loss kita bisa menggunakan persamaan Hezen-William atau Darcy Westbach kemudian minor head loss kita bisa gunakan persamaan Darcy Westbach dan static head loss nanti kita bisa gunakan persamaan fisika tekanan hidrostatis nah mari kita tinjau beberapa persamaan tersebut terlebih dahulu nah pertama ini persamaan Darcy Westbach persamaan Darcy Westbach dirumuskan sebagai delta PF sama dengan F dikali L dibagi D dikali Rho dikali P kuadrat dibagi 2 dimana delta PF ini sama dengan kehilangan tekanan dalam satuan pascal F ini adalah friction faktor L adalah panjang pipa dalam satuan meter D adalah diameter pipa dalam satuan meter Rho adalah masa jenis air dalam satuan kilogram per meter kubik dan P adalah kecepatan dalam satuan meter per detik nah untuk memperoleh nilai friction faktor ini sebetulnya kita bisa memperoleh pada satu material atau data sheet suatu material yang digunakan jenis pipa yang digunakan nah atau kita bisa menggunakan Moody diagram untuk mencari nilai friction faktor ini jadi friction faktor ini dipengaruhi oleh kekasaran suatu material jadi setiap material itu nilai kekasarannya beda misalkan disini ada concrete nilai kekasarannya 0,25 mili kemudian ada iron atau case kekasarannya adalah 0,15 dan seterusnya kemudian friction faktor juga ini dipengaruhi oleh diameter pipa jadi di nilai yang berada di sisi paling kanan partikal kanan ini menunjukkan kekasaran pipa relatif jadi nilai kekasaran pipa ini yang yang disini 0,25 misalkan dibagi dengan diameter pipa nah nilai-nilai disini adalah kekasaran dibagi diameter pipa kemudian yang berpengaruh terhadap friction faktor ini adalah bilangan Reynolds atau Reynolds number jadi bilangan Reynolds ini adalah bilangan tanpa santuan jadi dia menyatakan apakah perlu tidak tersebut alirannya berbentuk laminar atau turbulent nah laminar atau turbulent ini didefinisikan dengan nilai Reynolds number nah misalkan disini jadi ketika bilangan Reynolds number di bawah 2000 maka alirannya akan laminar tapi kalau misalkan bilangan Reynolds number itu di atas 10.000 atau di atas 4.000 dia akan alirannya akan mengalami turbulent jadi bilangan Reynolds number ini nanti tergantung dari masa jenis kemudian kecepatan aliran pipa diameter pipa dan piskositas aliran linda misalkan kita ingin mencari periksaan faktor dari grafik ini jadi misalkan bilangan Reynolds number nya adalah 100.000 atau 10 pangkat 5 kemudian eh kekasaran per diameter adalah 0.01 maka kita tinggal tarik garis dari 10 pangkat 5 ini hingga bertemu dengan garis yang melengkung 5 x 10 pangkat mi 4 ini nanti tarik ke kiri akan diperoleh nilai friction faktor jadi di persamaan ini yang mesti kita cari dan cukup membutuhkan waktu adalah nilai friction faktor kemudian persamaan kedua nah persamaan Hazen William jadi beliau merumuskan kehilangan tekanan sama dengan 10,6 7 10,67 dikali Ki pangkat 1,85 dibagi C pangkat 1,85 dikali D pangkat 4,87 dikali L dimana HF ini adalah kehilangan tekanan dalam satuan meter nah beda dengan Dersi Waste Bug disini satuannya adalah pascal kemudian ada nilai C adalah koefisien pipa L adalah panjang pipa dalam satuan meter D adalah diameter pipa dalam satuan meter dan Ki adalah debit air dalam satuan meter kubik per detik kemudian persamaan ketiga Dersi Waste Bug sorry saya kembali lagi nah di persamaan satu dan dua ini digunakan untuk menghitung kehilangan tekanan pada saluran lurus jadi hanya berlaku untuk saluran yang lurus nah untuk menghitung kehilangan tekanan pada piting cut loop kita bisa menggunakan persamaan Dersi Waste Bug disini dimana HF sama dengan K dikali V kuadrat dibagi 2 dikali G dimana HF sama dengan kehilangan tekanan dalam satuan meter K adalah efisien V adalah kecepatan dalam satuan meter per detik dan G adalah gaya gravitasi dalam satuan meter per detik kuadrat nah terakhir persamaan terakhir adalah persamaan tekanan hidrostatis dimana P sama dengan Rho dikali G dikali H dimana P sama dengan kehilangan tekanan dalam satuan pascal Rho sama dengan masajenis dalam satuan kilogram per meter kubik G dalam satuan G adalah gaya gravitasi dalam satuan meter per detik kuadrat dan H adalah perbedaan elevasi dalam satuan meter nah mari kita coba hitung dengan headloss tersebut dengan persamaan persamaan yang tadi telah saya sampaikan nah pertama kita akan coba menghitung static headloss dimana static headloss ini memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan dynamic headloss nah cara mencari headloss nya pun cukup terbilang mudah yakni kita hanya perlu mengetahui berapa elevasi atau ketinggian dari satu pompa ke reservoir atau ke tempat yang akan dikirimkan berapa meter pipa naik dan berapa meter pipa turun nah selisih keduanya merupakan head dalam satuan meter nah misalnya nah static headloss sama dengan panjang pipa naik dikurangi panjang pipa turun nah disini kita lihat pipa pipa yang naik itu yang dimana pertama ada disini setelah pompa dia naik 1 meter kemudian melalui header contohnya disini ada header dengan panjang 0,5 meter kemudian turun 1 meter dan ke arah kiri 6 meter dan kemudian naik melalui bangunan setinggi 12 meter dan kemudian nanti turun setinggi 0,5 meter nah pipa pipa yang naik disini 1 meter kemudian yang naik disini ada 12 meter 1 meter ditambah 12 meter kemudian dikurangi pipa yang turun 1 meter kemudian disini ada 0,5 meter maka static headloss nya itu sama dengan 11,5 meter nah yang kedua dynamic headloss nah dynamic headloss seperti yang tadi disampaikan bahwa ada 2 macam pertama ada major headloss direboskan sebagai HF sama dengan 10,67 dikali key pangkat 1,85 dikali C pangkat 1,85 dikali C pangkat 4,87 dikali L dimana key adalah debit air C adalah coefficient pipa D adalah diameter dan L adalah panjang pipa nah nilai C ini tergantung pada jenis pipa misalkan untuk pipa EVC nilai C nya 150 untuk GIP 120 tembaga 130 sampai 140 dan aluminium 130 sampai 150 nah pada jaringan sistem air bersih ini kita tadi menggunakan pipa galvanis maka nilai C nya adalah 120 sehingga kita bisa menghitung HF sama dengan 10,667 dikali debit air disini 0,00167 dalam satuan meter kubik per detik pangkat 1,85 kemudian dibagi C nilai C nya 120 pangkat 1,85 dikali diameter 0,04 meter pangkat 4,87 dikali panjang pipa kita tambahkan saja 2 meter ditambah 1 meter ditambah 0,5 meter ditambah 1 meter ditambah 6 meter ditambah 12 meter ditambah 0,5 meter ditambah 0,5 meter totalnya adalah 23,5 meter maka kehilangan tekanan akibat panjang akibat adanya gesekan terhadap sepanjang dinding pipa kehilangan tekanannya sebesar 1,65 meter nah kedua ada minor head loss minor head loss diremuskan sebagai HF sama dengan K dikali P kuadrat dibagi 2G nah nilai K ini tergantung pada jenis pitting atau elbow yang kita gunakan kita bisa runut beberapa pitting atau elbow di dalam saluran pemipan misalkan ada elbow 90 derajat jumlahnya ada 6 1,2,3,4,5,6 kemudian ada gate palep ada 3 1,2,3 kemudian ada strainer jumlahnya 1 dia dipasang sebelum pompa untuk menyaring kotoran-kotoran agar tidak mengotori saluran distribusi kemudian ada fleksibel join nah fleksibel join ini tentu dipasang sebelum dan sesudah pompa kemudian ada cek palep sini ada cek palep dipasang berjumlah 1 nah masing-masing pitting ini memiliki nilai K elbow 90 dia nilai K nya 0,63 gate palep 0,15 trainer 1 fleksibel join 0,04 dan cek palep ini adalah 2,6 nah kemudian dikalikan nilai K ini dengan jumlahnya 6 x 0,63 sama dengan 3,78 3 x 0,15 0,45 dan seterusnya sehingga diperoleh nilai K total sebesar 7,91 nah setelah memperoleh nilai K total masukkan ke dalam persamaan minor hand loss di sini maka HF sama dengan K nya 7,91 dikali V kuadrat kecepatan kuadrat 1,33 meter per detik kuadrat dibagi 2 x gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat maka diperoleh kehilangan tekanan akibat kehilangan tekanan minor berjumlah 0,0 sebesar 0,71 meter nah kita resume dynamic head loss major head loss dia kehilangan tekanan 1,65 kemudian minor head loss 0,71 meter dan static head loss ini memiliki head yang paling tinggi 11,5 meter nah kita jumlahkan saja untuk head nya 1,65 ditambah 0,71 meter ditambah 11,5 meter totalnya adalah 13,86 meter nah maka tekanannya sama dengan Rho dikali G dikali H 1000 dikali 1000 dalam satuan kilogram per meter kubik masa jenis air kemudian gravitasi nya 9,8 meter per detik kuadrat dikali head nya 13,86 meter maka tekanan totalnya adalah 135 828 pascal atau seterah dengan 1,36 bar nah jadi pompa ini harus memiliki spesifikasi tekanan minimal sama dengan sama dengan total head loss yakni sebesar 1,36 bar jadi tekanan di dalam pompa tekanan spesifikasi tekanan pada pompa bertujuan atau berfungsi untuk mengatasi kehilangan tekanan atau kerugian-kerugian tekanan akibat adanya gesekan aliran air yang bergesekan dengan dinding-dinding pipa kemudian ada drop ketika melewati piting elbow katup dan dan sebagainya serta karena adanya perubahan elevasi nah pemilihan spesifikasi unit pompa kita bisa menggunakan pompa dengan debit 100 liter per menit dengan tekanan 1,5 bar demikian video singkat ini bisa saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati